Nah setelah sudah tidak ada lagi lip product yang menempel kita langsung aja aplikasikan lip sleeping mask secara merata ke bibir kita Hai Mams apa kabarnya nih? Semoga Mams dan keluarga dalam keadaan saya selalu ya Nah Mams kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan sharing bagaimana sih cara untuk mencerahkan warna bibir kita Nah buat Mams yang sudah penasaran banget ya langsung saja simak video Cika sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching Mams Oke Mams kali ini sesuai dengan judulnya Cika akan sharing bagaimana sih cara untuk mencerahkan warna bibir kita yang menggelap karena Cika sendiri memiliki riwayat warna bibir yang gelap jadi cukup bisa membuat rasa kepercayaan diri menurun sih namun setelah aku melakukan cara ini rasa kepercayaan diri aku sudah mulai meningkat karena hasilnya bisa membuat bibir aku tampak lebih cerah Nah meskipun bukan cerah yang signifikan tapi itu jauh lebih baik karena aku sangat senang banget sama hasil-hasil yang sedikit demi sedikit tapi hasilnya everlasting Nah biasanya untuk mencerahkan bibir kita itu wajib untuk melakukan exfoliating salah satunya itu kita melakukan lip scrub ataupun nge scrubbing bibir kita Nah kalau cara alaminya sendiri kamu bisa mencampurkan madu dan juga gula tapi sayangnya Cika itu kurang suka dengan madu sehingga kalau aku lip scrub menggunakan cara ini malah bisa membuat aku menjadi terasa mual gitu ya karena memang dari secara tidak suka Nah terus ada cara lain gak sih khususnya buat moms ataupun aku yang memang ingin mencari cara lain selain menggunakan madu Yap gampang banget yaitu kita menggunakan lip sleeping mask Nah disini Cika menggunakan lip sleeping mask dari Laneige tapi kalau misalnya moms ingin menggunakan dari brand lain gak apa-apa yang penting lip sleeping mask dan yang kedua moms harus menyediakan tisu basah Nah disini aku pakai yang tisu basah yang sering ada di minimarket kalau kamu mau pakai brand lain itu juga gak apa-apa Nah untuk cara yang pertama pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada lagi lip product yang menempel di bibir kita jadi kita wajib membersihkan dulu ya moms Nah setelah sudah tidak ada lagi lip product yang menempel kita langsung aja aplikasikan lip sleeping mask secara merata ke bibir kita Aku biasanya ngambilnya sedikit aja karena untuk Laneige ini dia meskipun sedikit seperti ini seujung spatula tapi dia langsung bisa untuk keseluruhan bibir kita Oke setelah sudah kita aplikasikan secara merata kamu bisa diamkan dulu maksimal 10 menit setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya Oke moms aku sudah menunggu sekitar 10 menit setelah itu kita langsung exfoliate menggunakan si su basah ini kita cukup pakai selembar saja dan langsung kita usap-usap secara halus seperti ini Nah mom bisa lihat sendiri disini ada kulit mati aku yang udah terkelupas yang tadinya memang bibir aku kering Nah mom sini dia hasilnya setelah aku melakukan exfoliating dengan menggunakan lip sleeping mask dan juga aku menggunakan tisu basah kamu bisa lihat sendiri hasilnya itu tampak lebih cerah daripada yang sebelumnya kalau sebelumnya itu cenderung gelap dan sedikit kusam ya moms lalu kamu juga bisa melakukan trik ini seminggu maksimal 3 kali saja kenapa sih kita tidak bisa pakai setiap hari ya karena ini konsepnya itu exfoliating jadi tidak bisa dipakai setiap hari karena bisa membuat kulit bibir kita menjadi tipis dan juga bisa merusak skin barrier sehingga kamu maksimal pakai 3 kali dalam seminggu saja setelah kamu melakukan ini moms juga bisa langsung lapiskan kembali menggunakan lip balm agar menjaga kelembapan bibir kita tidak hanya itu moms aku juga rajin menggunakan lip sleeping mask pada malam hari agar bisa menjaga kelembapan jadi kalau misalnya aku paginya itu exfoliating pasti besok malamnya aku menggunakan lip sleeping mask tapi tidak perlu diusapkan lagi jadi tinggal tidur saja nah moms itu dia trik lain untuk membuat bibir kita tampak lebih cerah gimana nih moms? kira-kira kamu tertarik gak nih untuk menggunakan cara ini? kalau ya ya terus di kolom komentar ya moms dan seperti biasa kalau moms suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman moms kalau video ini sangat informatif tetap cantik dan sehat selalu moms selamat menikmati terima kasih Terima kasih.